Hai editor yang saya mau ini mati secara alami atau ngurah Hai jadi bukan hasil buruan ada satu pak silet ya teman-teman ya ini masih baru tersegel Hai apalagi di sini ya teman-teman ya hai 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 halo subscribe NBA Channel selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam kapanpun Anda menonton video kali ini saya doakan anda semua dalam keadaan sehat sukses dan berbahagia selalu Hai temen-temen kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai taring harimau ya taring harimau yang mati ngurah Oke ini adalah contohnya temennya jadi taring harimau ini mati secara alami atau ngurah Hai bukan hasil peliharaan Hai bukan hasil peliharaan berbeda ya temen-temen ya jadi powernya yang besar itu adalah taring harimau yang mati secara alami atau ngurah Hai nah kali ini apa aja yang akan kita lakukan saya akan memberikan suatu edukasi bahwa taring harimau itu mempunyai kekuatan yang luar biasa Hai selain punya kekuatan tahan sajam Hai taring harimau juga mempunyai kekuatan kewibawaan yang kuat menarik unsur kerejekian yang kuat juga dan penangkal dari energi negatif seperti makhluk halus yang negatif santet telur dan guna-guna Hai jadi tidak dapat dipungkri bahwa mitos taring harimau itu mempunyai kekuatan memang benar adanya Hai baik pada kali ini saya akan melakukan suatu pengujian untuk melihat kemampuan dari taring harimau tersebut oke barangnya sudah saya pakai Oke tadi kita akan lihat untuk melakukan pengujian biasanya saya selalu memberikan sebuah hadiah untuk Hai taring harimau ini atau bisa dibilang untuk menstabilkan energinya Oke jadi saya akan beri oles sedikit ini adalah minyak misik ya hai 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 saya kambing sedikit-sedikit saja Hai uleskan seluruh permukaan hai 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 ya oke Hai tutup saya akan melakukan eh yang namanya pengujiannya ya sebenarnya saya ingin melihat kemampuan dari taring harimau ini kekuatannya secara langsung jadi video ini akan saya buat tanpa diskip jadi eh untuk menghilangkan kecurigian teman-teman kalau ini adalah trik atau akal-akalan apa yang saya lakukan ini ini adalah Hai berbahaya jadi jangan untuk ditiru tapi apa yang saya lakukan ini adalah real tidak ada rekayasa Hai 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 di depan saya sudah ada satu pak silet ya teman-temannya ini masih baru tersegel Ayo kita buka ya Hai untuk melakukan pengujian ini memang ada tata caranya ya teman-temannya Hai ibaratnya kita itu meminta izin Hai untuk melihat kemampuannya ya seperti berkomunikasi Hai ini suatu saat untuk melakukan pengujian seperti ini kita tidak perlu membaca yang dinamakan dua kunci jika taring harimau ini sudah lama ikut kita dan menyatu ya Nah kembali ya saya kasih lihat Hai ini adalah baru saya tidak main rekayasa tidak akal-akalan kita buka aja memang untuk pengujian ini akan lebih baik jika kita lakukan dengan silet baru Hai kenapa nanti akan saya jelaskan sebentar saya baca dulu dua kuncinya oke di dalam kotak ini ada beberapa silet saya ambil yang di tengah hai 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 ini teman-teman bisa lihat ya di baru ya Hai eh Hai sekarang kita lakukan ya ini adalah medianya Hai sekarang saya akan berkomunikasi secara batin hingga dengan kodam dari kering harimau mini gugur hai 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 Terima kasih. Oke, ini sudah ya. Silat saya usahakan tidak kemana-mana, tetap di kamera. Oke. Saya janji ini pasti baru, saya tidak ada trik ya kayak saya, teman-teman. Nanti kita akan coba pengujiannya ya. Yang saya yakinkan bahwa tareng harimau ini adalah murah ya, teman-teman ya. Jadi saya tidak memaharkan dari orang yang berpemburuan secara liar. Tidak. Karena itu semua dilarang, negara kita ada aturannya. Tidak boleh karena mereka itu hewan langkah yang harus dilindungi. Stop pemburuan liar demi mendapatkan tareng, kuku, kulit, dan sebagainya. Oke. Langsung saja kita buka, kita kasih lihat dulu. Nah, oke. Sudah jelas ya, teman-teman ya. Ini baru. Untuk mau tahu ini asli baru atau tidaknya, kita berikan test ya. Ini adalah kertas pengiriman ya. Oh, bukan kertas struk biasa. Sudah pasti tajam. Kita balik sisinya. Sisi paling atas. Sisi tengah. Sisi yang paling bawah. Kemudian kita balik. Oke. Sisi paling atas. Sisi tengah. Sisi yang bawah. Ketajamannya tidak diragukan lagi ya, teman-teman ya. Sekarang, kita akan coba. Mustika taring harimau, aku minta kesaktianmu. Aku minta perlindunganmu. Aku minta kekebalanmu. Tujukan di depanku dan di depan orang banyak. Jika kamu benar-benar sakti. Oke. Mari kita lakukan ya, teman-teman. Ingat ya, adegan ini tidak untuk ditiru. Jangan lakukan ini. Ini berbahaya. Kita coba perlahan dulu ya, teman-teman ya. Saya akan lebih maju. Kita balik. Sekarang, kita coba ya. Di rambut ya, teman-teman. Biasa kita usahakan perlahan dahulu. Kita balik sisinya. Logikanya adalah, teman-teman ya. Silet itu adalah bantai yang paling tajam dan tipis. Rambut kita tidak akan mampu menahan silet. Kebalik. Usahakan dalam pengujian itu, teman-teman harus rambutnya jangan ada yang panjang pendek ya. Karena kalau satu lembar, dia tidak akan mampu menahan. Kalau kita rambutnya tersusun hati, dia bisa tahan kok. Itu juga lebih tipis ya. Ini sudah terasa licin ya, teman-teman. Saya sambil lihat kamera di bawah ya. Itu saya tekan ya, teman-teman. Bukan saya tidak tekan ya. Terlihat, saya tekan. Karena ada bekasnya. Aduh. Sorry, sorry. Karena ada bekasnya. Oke, tadi kan jatuh. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Tajam apa enggak ya. Nah, tajam ya, teman-teman. Kita balik lagi ya. Ini masih silet yang tadi ya. Cuma tadi terjatuh. Oke. Nah, tajam ya untuk tiga. Ini tangan saya. Lihat ya. Kita uji juga ke baju ya, teman-teman. Kita uji juga ke baju ya, teman-teman. Gue kain. Biasanya akan robek itu, teman-teman ya. Kalau kita gosok begini aja. Kita tempel. Biasanya akan robek. Ini enggak ya, teman-teman ya. Kebalik. Ini tipis sekali, teman-teman ya. Baju ini tipis. Tipis sekali. Kita coba lagi ke tangannya. Balik. Coba kita tekan ya, teman-teman. Oke. Kita tekan rambut. Eh. Gimana ya? Tidak ada ya Saya pikir ada Kita coba lagi ya Tangan ya Mungkin kita coba yang lebih ekstrim sedikit Berharap terlihat ya teman-teman Tajam tidaknya kita buktikan lagi Kita balik Kita balik Kecilan Kita cari yang baru Oke Coba lagi ya Ini ya Saya berharap ini jelas di kamera ya Saya tekan ya Bukan saya tidak tekan Kita coba lagi disini Tidak ada yang lain Ya Tidak ada yang lainnya Terima kasih telah menonton hai 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 ingat untuk ditiru berbahaya ini silahat tajam sekali apalagi disini tidak untuk ditiru ingat sekali lagi ini mungkin agak tebal saya tidak mau bertanda kita lihat apakah bertanda tidak terima kasih ini lulus tes kita balik coba oh iya saya lupa kebaju ya tadi sebelah mana leher sini ya sini apa sini 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 tidak luka ya sebentar saya tunjukkan lagi tidak ada yang luka ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat ini medianya dan kita kebaju kita coba baju ya usahakan usahakan kebaju bekas dulu sebenarnya teman-teman sebenarnya teman-teman belik nah ini aja selamat menikmati kebaju belik belik hai 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 beri robeknya ini memang ini terbukti anti-share Nah, oke Ini saya tekan Bukan saya enggak tekan Tukang, karik Kan kita gesek-gesek Kan, gesek-gesek Oke Coba lagi Balik Silet ini sudah tumpul Jadinya ya Karena kan di tubuh kita Licin Ini saya tekan loh teman-teman ya Bukan saya enggak tekan Ini kalau teman-teman lihat nih Ada tandanya garis Saya enggak tahu di kamera Kelihatan atau enggak Ini ada tandanya Bekas garis di lewat Tapi enggak luka Kita tekan ya Kita iris Ya, setelah berapa menit Kita lihat Tidak ada luka sama sekali Yang di leher pun juga aman Ini saya tekan nih teman-teman Jangan ngejek leher ya teman-teman ya Tidak untuk ditiru Tidak ada luka Tidak ada luka Tidak ada luka Tidak ada luka Oke, itu aja teman-teman Saya rasa sudah cukup lama Pemujiannya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa pada video selanjutnya Semoga semua makhluk berbahagia Kita balik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa